Sepanjang Maret ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Kepolisian RI dan TNI telah menangkap 13 kapal berbendera asing pelaku illegal fishing. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengatakan semua kapal tersebut akan ditenggelamkan tanpa menunggu proses pengadilan. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo memastikan pemerintah akan melakukan pengawasan ketat di wilayah perbatasan terkait beberapa jenis praktek penyelundupan yang berbahaya bagi negara. Ikan dan produk nasional yang biasanya dilakukan lewat perbatasan serta pelabuhan kecil. Total selama 2 bulan setengah tahun 2016 kita telah menangkap lebih dari 40 kapal tangkapan baru. Ini menunjukkan peningkatan pengawasan kita dan pengamanan kita yang lebih baik daripada sebelumnya. lebih terkoordinasi dibandingkan dengan sebelum ada Satgas 115. Karena sekarang semua bergerak dalam koordinasi satu atap. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!